Pemirsa Makassar Center Care Community mengadakan edukasi media kanker kolorektal dan penanganannya di era jaminan kesehatan nasional. Kegiatan ini sebagai komitmen untuk mengedukasi masyarakat tentang kanker kolorektal atau usus besar. Makassar Center Care Community menyelenggarakan edukasi media terhadap kanker kolorektal agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang gejala kanker kolorektal dan penanganannya di era jaminan kesehatan nasional. Menurut data globokan tahun 2018, di Indonesia jumlah kasus baru kanker kolorektal mencapai 30.017 kasus. Data riset kesehatan dasar kanker kolorektal merupakan penyebab kematian terbesar. Jika terdeteksi dini, 90 persen dapat disembuhkan. Sayangnya, di Indonesia sebagian besar terlambat terdiagnosa. Sebanyak 25 persen pasien kanker kolorektal ditemukan pada stadium lanjut. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail berharap kepada media agar memberikan edukasi dengan cerdas kepada masyarakat tentang kanker kolorektal dan langkah-langkah apa yang perlu diperlakukan untuk penanganannya. Bangsa ini sakit, jadi kenapa kita care, kita bikin acara MC3 khususnya di Kota Makassar mau memfasilitasi untuk membuat acara seperti pada pagi hari ini supaya sadar, kita harus sadar. Sedangkan kita diingatkan belum tentu, apalagi tidak. Jadi ada ini harus ditanggapi positif sama semua orang. Tapi memang mungkin karena tidak mengerti, tidak paham benar seperti apa, jadi saya saja, tidak usah mencontoh orang lain. Saya, sudah jelas-jelas tidak boleh makan daging misalnya. Saya makan dua barang-barang. Salah seorang pembicara dokter Warsinggi menjelaskan, kanker kolorektal atau kanker usus besar adalah jenis kanker yang bermula dari kolon atau rektum. Pengobatan sesuai standar untuk kanker kolorektal stadium dini adalah terapi bedah dengan tujuan kuratif atau kesembuhan total. Sementara pengobatan standar untuk kanker kolorektal stadium lanjut bersifat paliatif, yaitu dengan kemoterapi dan terapi target. Dokter Warsinggi sangat menghargai pemerintah yang saat ini menjamin pengobatan kanker kolorektal stadium lanjut, baik itu kemoterapi maupun terapi target dalam program jaminan kesehatan nasional. Imam Aprianto, V Channel